Kita beralih kesorotan lainnya, Saudara Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu kembali mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar perumahan di Narida untuk bisa direlokasi. Hal ini lantaran lokasi perumahan yang sejajar dengan Kali Pengkol membuat perumahan ini kerap dilanda banjir. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu kembali mengusulkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar perumahan di Narida untuk bisa segera direlokasi. Wali Kota Semarang membenarkan lokasi perumahan di Narida yang sejajar dengan Kali Pengkol sehingga setiap air kali meluap perumahan pun terdampak banjir. Hefearita juga menyebut sebelumnya telah mengusulkan relokasi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak tahun lalu. Namun, relokasi terhambat karena warga menolak dipindahkan ke rumah susun yang ditawarkan Kementerian PUPR. Wali Kota Semarang akan berkoordinasi dengan BNPB seolah lokasi pemindahan, infrastruktur, dan rehabilitasi lahan. Salah satunya kan Dinar Indah ya. Dinar Indah ini kan dari sejak 2020 ya, kalau nggak salah atau 2019 itu kan sudah selalu terdampak dengan banjir limpasan dari Kali Pengkol. Kemudian kemarin juga sempat kan sudah mintip-mintip dan yang terdampak juga Dinar Indah. Karena Dinar Indah kan sebenarnya sudah salah kan, sudah salah di dalam pembangunannya, karena itu kan memang di sepadan sungai atau di area sungai sehingga memang sebenarnya tidak diperbolehkan di situ. Nah sebenarnya pada saat tahun lalu atau dua tahun lalu itu kan sudah kami ajukan melalui Kementerian PUPR, tapi dari Kementerian PUPR ini kan memberikannya rumah susun. Mereka warga tidak mahu. Ya makanya nanti kita lihat kan, sebenarnya kan yang di atas itu masih ada punya pengembang. Nah ini makanya secara hukum legalitas ini seperti apa. Tapi sepertinya Pemkot juga ada lahan di sana. Total ada 33 keluarga yang tinggal di perumahan Dinar Indah yang akan direlokasi. Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti menyebut lokasi perumahan Dinar Indah nantinya akan area shelter sebagai upaya normalisasi sungai. Praha Yudha Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!